Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan sharing bagaimana cara untuk mengatasi flag, melasma, kemudian pencerahan kulit di rumah ala klinik kecantikan profesional Emang bisa ya seperti itu ya? Nah teman-teman, yang namanya flag itu sebenarnya adalah bahasa pasaran yang kita pakai sehari-hari untuk menunjukkan masalah-masalah kulit Jadi secara ilmiah tidak ada yang namanya flag, tetapi saya memakai kata flag agar teman-teman bisa lebih memahami topik kita pada hari ini Nah teman-teman, seluruh bagian dari tubuh kita itu dilapisi dengan yang namanya kulit Tetapi ada satu bagian dari tubuh kita yang dimana untuk perawatan kulit ini menghabiskan dana yang cukup banyak Nah teman-teman mungkin tahu itu adalah bagian yang mana? Yaitu wajah kita Nah untuk wajah kita ini kita sebenarnya perlu ataupun terpaksa menganggarkan bagian dana yang cukup besar untuk merawat bagian dari kulit wajah ini Karena apa? Karena kulit wajah kita adalah kulit yang akan pertama kali dilihat oleh orang lain dan ini kita pakai seumur hidup Nah teman-teman, jadi ini adalah investasi dan teman-teman mengenai wajah ini sebenarnya ada tiga tipe jenis kulit Jadi tipe kulit yaitu yang pertama yaitu kulit berminyak, kemudian kedua kulit kering, lalu ketiga itu kulit normal Ada lagi yang keempat sebenarnya kulit kombinasi antara kering dan berminyak Nah yang seperti ini biasanya daerah tijurnya itu berminyak, tapi daerah lainnya itu kering Nah sedangkan teman-teman masalah-masalah kulit itu terbagi atas tiga bagian Yaitu yang pertama kulit sensitif dimana jenis kulit seperti ini biasanya sering gatal-gatal, merah, kemudian beruntusan ataupun jerawatan Sedangkan kulit yang kedua, jenis kulit yang kedua yaitu kulit normal yaitu kulit yang tidak mengalami banyak masalah Sehingga sangat hemat di dalam perawatan kulit wajah ya Terus yang ketiga adalah hiperpigmentasi, masalah kulit hiperpigmentasi Jadi kalau yang namanya hiperpigmentasi dia agak berbeda dengan yang kulit sensitif Jadi kalau yang kulit sensitif dia itu seperti urgent, harus segala diatasi Jadi kalau tidak dia akan semakin parah dan sangat-sangat mengganggu seperti beruntusan, jerawatan Kita tidak bisa tidak aware ataupun tidak peduli Tetapi yang namanya hiperpigmentasi itu sebagian orang bisa tidak peduli Alias cuek gitu ya Karena dia tidak seperti seolah-olah tidak urgent Tapi semakin lama akan semakin susah diatasi Dan masalah kulit yang paling susah diatasi itu sebenarnya bukan kulit sensitif Karena kulit sensitif itu bisa dalam hitungan bulan Tapi kalau hiperpigmentasi bisa dalam hitungan tahun Atau bahkan belasan tahun Jadi sekarang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang hiperpigmentasi ya teman-teman Nah jenis-jenis kulit yang hiperpigmentasi itu seperti apa sih? Yang pertama itu ada yang namanya lentigo ya teman-teman Lentigo ini adalah jenis penggelapan kulit ataupun hiperpigmentasi Yang terjadi di kulit wajah kita dan membentuk penggelapan kulit yang seperti bintik-bintik Nah kalau yang namanya bintik-bintik ini dia semakin lama bintik-bintiknya akan semakin membesar Tetapi banyak ya jadi bintik-bintik tapi banyak dan semakin lama jika kita tidak peduli Jika tidak kita rawat bintik ini semakin lama semakin membesar dengan pola tetap seperti bintik-bintik Nah kenapa ini bisa terjadi teman-teman ini disebabkan pertama karena sinar UV Jadi terutama UVA ya ataupun UVB tapi terutama biasanya karena sinar UVA Nah teman-teman ini kebanyakan karena kesalahgunaan penggunaan sunblock Ataupun proteksi sunblock yang tidak cukup tinggi sehingga terpapar sinar UV Dalam jangka waktu yang cukup lama akhirnya terjadi lentigo ini Selain itu lentigo ini juga disebabkan misalnya oleh karena hormon Jadi hormon yang menunjukkan penuaan dini Nah yang bintik-bintik itu bukan hanya muncul di tangan, muka tapi bisa juga muncul di tangan atau kaki Nah seperti itu dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kulit yang lebih cerah Seperti itu Kemudian yang kedua adalah kulit hiperpigmentasi yang terjadi akibat inflamasi Jadi kulit yang sudah dilakukan treatment-treatment oleh klinik-klinik Ataupun salon yang tidak profesional ataupun tidak bertanggung jawab Sehingga treatment-treatment yang dilakukan itu membuat kulit itu infeksi Ataupun terjadi radang ataupun alergi Sehingga dalam tahap yang paling parah akhirnya membentuk satu tipe hiperpigmentasi yang seperti parutan-parutan Jadi kulit itu seperti membentuk parutan-parutan Dan untuk menjadi normal kembali seperti semula ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali Dan belum tentu bisa mulus seperti semula Jadi teman-teman harus hati-hati jika memilih treatment-treatment yang akan dilakukan Di wajah kita oleh orang-orang Ataupun klinik-klinik yang bisa dipercaya ataupun tidak Seperti itu ya Nah teman-teman yang ketiga adalah Hiperpigmentasi yang berupa melasma Jadi berbeda dengan lentigo melasma ini berbentuk seperti bercak-bercak Jadi meluas seperti itu ya teman-teman ya Nah yang namanya hiperpigmentasi meluas Dia itu langsung seperti ngeblok di daerah sini Jadi seperti pulau-pulau gitu ya Nah teman-teman ini bisa terjadi karena juga yang pertama karena sinar UV Jadi kesalah gunaan penggunaan sunblock ataupun proteksi UV yang tidak cukup tinggi Lalu yang kedua ya bersifat hormonal ya ataupun kondisional Jadi misalnya pada ibu-ibu yang hamil ya itu bisa terjadi flag ataupun melasma ini Tetapi hanya di masa-masa kehamilan Setelah melahirkan flag ini akan berkurang Nah flag baru tidak akan muncul lagi tetapi yang lama yang sudah muncul Di pada masa-masa kehamilan itu mesti juga dirawat Seperti itu jadi itu kondisional ataupun juga penggunaan pil KB Jadi itu juga berhubungan dengan hormon seperti itu Nah bisa mengakibatkan oleh flag Jadi teman-teman jika sudah memakai skincare yang perawatan flag Dan tidak berkurang sama sekali melasmanya Mungkin karena penggunaan pil KB dan yang lainnya itu Jadi teman-teman kalau itu tidak dihentikan tentu saja mau makan suplemen Ataupun skincare yang dipakai apapun tidak akan membantu Nah selain itu juga bisa flag itu terjadi atau melasma terjadi karena penggunaan antibiotik Ataupun obat-obat tertentu Nah itu harus kita perhatikan Nah teman-teman selain itu yang namanya melasma ini Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kulit wajah yang lebih gelap Dan satu hal lagi yang mirip-mirip dengan melasma Tapi di dalam bercak-bercak yang gelap itu ada bintik-bintik putih Ini lebih parah lagi karena ini bukan hanya sekedar melasma tapi okronosis Yang namanya okronosis ini biasanya bisa terjadi pada kulit kita Karena penggunaan bahan merkuli hidrokoinan apapun steroid dalam jangka waktu panjang Jadi bahan-bahan dikrim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Di mana awalnya bahan-bahan ini digunakan sebenarnya hanya boleh dalam persentase kecil dan dalam jangka waktu tertentu Tidak boleh dalam jangka waktu panjang apalagi dalam persentase besar Jika digunakan dalam waktu yang lama dan persentase besar Akhirnya dia terjadi seperti kulit itu terbakar dan skin burial kulit itu sudah rusak Untuk mengatasi ini butuh waktu dan energi yang lebih lama Jadi hati-hati jika kita ingin kulit itu putih, cerah, glowing dalam waktu instant ya teman-teman Karena ini tidak bisa kalau tidak melakukan perawatan kulit dalam waktu ataupun berproses Kalaupun ada yang cepat nanti akan ada efek samping Lalu teman-teman masalah-masalah hiperpigmentasi seperti itu apakah bisa diatasi? Sekarang ini bisa ya untunglah Atomi ada meluncurkan satu produk khusus perawatan flag ya Yang bisa kita lakukan sendiri di rumah seperti tadi ala klinik kecantikan profesional Jadi dengan hasil yang cukup terjamin gitu ya Nah teman-teman ini adalah Atomi Absolute Snow Dimana di dalamnya itu nanti teman-teman dia ada 7 item dan juga ada 5 item Jadi teman-teman boleh pilih mau yang 5 item ataupun yang 7 item Jika teman-teman pilih yang 5 item ya Pertama ini nanti akan ada Toner Snow Lalu yang kedua nanti ada Serum Snow Kemudian ada Dust Pot Corrector ya Kemudian nanti ada Day Cream Snow Night Cream Snow ya Terus ada 2 item tambahannya yaitu Ton Up Essencean sama satu lagi Facial Mask khusus untuk perawatan flag Ataupun hiperpigmentasi seperti itu ya Kalau teman-teman memilih yang 1 set hanya 5 item berarti tanpa Ton Up Essencean ini sama Facial Masknya Nah teman-teman Kenapa dikatakan memakai 5 item ini sama dengan kita membawa ahli dermatologi ke rumah kita Dengan kita lakukan sendiri bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal Karena disini ini 5 item ini ya adalah mewakili step-step ataupun prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan Untuk perawatan hiperpigmentasi di klinik kecantikan Jadi dimana kalau kita memakai toner Absolute Snow ini Seperti kita melakukan brightening peel di klinik kecantikan profesional Jadi bukan hanya sekedar klinik kecantikan Nah disini ini nanti brightening peel ini Seperti kalau di klinik kecantikan itu ada dinamakan chemical peeling ataupun IPL Jadi untuk mengangkat kulit mati dari hiperpigmentasi ini Jadi teman-teman yang namanya hiperpigmentasi tidak bisa diatasi tanpa eksfoliasi ataupun pengangkatan sel kulit mati Dan juga tanpa adanya memperhatikan kelembaban ini akan sangat sulit diatasi Karena kita untuk mencerahkan kulit ataupun untuk menyamarkan hiperpigmentasi yang berbentuk apapun Harus mengangkat sel kulit mati Ya teman-teman Kemudian yang kedua itu adalah namanya Dark Spot Collector Dark Spot Collector ini seperti ini ya Kalau ini kalau kita pakai di wajah kita itu dengan perawatan ini seperti melakukan laser prosedur di klinik kecantikan profesional Nah kemudian kalau yang keempat itu ada namanya Ketiga itu ada namanya serum absolute snow Yang serum absolute snow ini seperti kita melakukan brightening injection di klinik kecantikan profesional Jadi kalau di klinik kecantikan itu namanya infus whitening ataupun whitening injection Yang atomi adalah brightening injection Jadi kenapa tidak whitening tapi brightening Nanti saya akan jelaskan ya Saya lanjut dulu dengan day cream ya Jadi day cream dengan memakai day cream dari atomi absolute snow ini Seperti kita melakukan hydrating Jadi di klinik kecantikan setelah kulit kita dikelupas Kemudian di laser itu kulit itu bisa sensitif ataupun iritasi Jadi kita harus melakukan yang namanya hydrating Dengan day cream ini itu merawat kelembaban kulit Mempertahankan kelembaban kulit wajah kita itu 24 jam sepanjang hari Karena skincare yang mengandung brightening ataupun whitening Biasanya itu cenderung mengandung vitamin C yang cukup tinggi Sehingga bisa membuat kulit itu sedikit lebih kering Seandainya memakai skincare Lalu yang teman-teman yang terakhir yaitu namanya day night cream ya Jadi absolute snow night cream ini Gunanya seperti kita melakukan regenerative care di klinik kecantikan Jadi disana kita akan diberikan cream malam yang fungsinya untuk mempercepat Regenerasi sel kulit kita Dimana setelah kulit kita yang flag ataupun hiperpigmentasi itu sudah diangkat Tentu akan menyebabkan iritasi ya Ataupun membuat kulit kita sedikit lebih kasar teksturnya Nah kalau malam kita harus memakai cream malam ini Agar regenerasi sel kulit kita itu bisa berjalan lebih maksimal dan lebih cepat Dan kulit yang sudah hiperpigmentasi itu bisa segera tergantikan dengan kulit baru yang lebih mulus Seperti itu Jadi ini harus rajin kita pakai Dan ini konsentrat tinggi Sangat kental sekali Kita cukup pakai sedikit saja Dioleskan ke wajah Seluruh wajah Kemudian tinggal kita massage pelan ya Agar cream ini bisa lebih cair Lebih meleleh teksturnya Sehingga bisa masuk ke dalam kulit kita Yang lapisan terdalam Nah ini 5 item ini Kalau teman-teman beli ini Sekarang masih ada PV up sampai 80 ribu point value Jadi kesempatan bagus sekali Kalau teman-teman ada yang mau belanja produk ini ya Kemudian kalau teman-teman beli yang 7 item itu nanti ada tone up essence sun Ini adalah UV protectornya Jadi kenapa ini penting sekali Karena yang namanya perawatan kulit Vipe pigmentasi Seperti flek tadi Kalau tidak dicegah lagi flek yang baru dengan sunblock Maka kita sepanjang tahun akan terus-menerus berurusan dengan yang namanya flek ini Jadi flek yang lama itu diangkat Flek yang baru harus dicegah Jangan sampai muncul gitu ya Ataupun ditunda Kalaupun karena usia dia akan muncul ya Jadi kalau itu harus kita minum juga dengan supplement dan yang lainnya Yang bisa menghambat penuhan dini yang mengandung kolagen tinggi Seperti ini kolagen, vitamin C, ataupun pomegranate, jelly seperti itu ya teman-teman Dan apa beda essence sun dengan tone up essence sun ya Ataupun sunscreen teman-teman tone up essence sun ini berbeda karena memang warnanya warna putih Tapi setelah kita oleskan ke wajah kita dia akan membuat skin tone kita itu nampak lebih merata Jadi berbeda dengan sampo yang lainnya yang akan menonjolkan skin tone asli dari kulit kita Tetapi kalau yang tone up essence sun dia bisa lebih menyamarkan Jadi kulit kita itu terlihat lebih rata skin tone-nya jadi lebih bagus seperti itu Dan ini meskipun SPF 50 PA-nya 4x plus itu tidak terlalu berminyak sekali Tapi sedikit tetap bisa membuat kulit kita itu bercahaya Nah seperti itu ya teman-teman Jadi kemudian yang ketujuh itu ada facial mask dan dalam satu box hanya 5 piece ya teman-teman Kenapa ini istimewa ini memiliki fungsi seperti syuting ataupun menenangkan kulit wajah kita Setelah dilakukan eksfoliasi ataupun perawatan untuk melasma lainnya gitu ya Dan ini untuk syuting itu di klinik kecantikan akan juga dilakukan prosedur ini Karena kulit itu perlu ditenangkan kembali Sehingga kulit itu akan kembali menjadi lebih fresh ya Nah ini pakai ini malam hari aja lebih bagus dan seminggu mungkin 2 kali saja karena ini tidak banyak Dan step pemakaiannya adalah malam hari setelah kita pakai toner Kemudian spokal korektor Lalu serum langsung facial mask ini Nah setelah itu baru kita pakai yang namanya night creamnya Seperti itu ya teman-teman Jadi jangan night cream baru facial mask Tapi facial mask dulu baru night cream Setelah serum kita udah langsung tutup dengan yang namanya facial mask ini Ya teman-teman Nah ini adalah dari website Atomi teman-teman bisa lihat Seperti ini Dan setelah kita memakai status ini apakah terbukti punya hasil Nah hasilnya sudah di riset dari Atomi itu Dimana kalau dipakai 5 item ini dalam 1 bulan Secara rutin dimana dipakai 2 kali sehari yaitu pagi dan malam Maka dalam 1 bulan akan mendapat mengurangi melasma ataupun dax spot itu sampai 15% Jadi cukup tinggi ya teman-teman ya Lalu untuk mencerahkan kulit itu bisa sampai 21% Jadi luar biasa sekali ya teman-teman Dalam 1 bulan Nah teman-teman kenapa produk ini pantas kita coba ya Dan jangan pernah mengharapkan untuk memakai produk-produk yang tidak terjamin kualitasnya Apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah di dalam produk itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya Jadi jangan pernah ingin mencari kulit wajah yang putih, cerah, glowing itu instar Dengan hasil nanti ada efek sampingnya Tapi kalau teman-teman memakai Absolute Snow ini Itu bukan hanya bikin kulit kita itu cantik di luar tapi juga sehat di dalam Karena Atomi menggunakan bahan-bahan herbal Dimana sebagian besar itu adalah bahan tumbuhan ya Kemudian salah satu diantaranya adalah bunga peoni ya Yang dipakai adalah akarnya Yang memiliki fungsi brightening yang sangat kuat Jadi di Atomi itu tidak begitu menekankan whitening tetapi brightening Kemudian yang kedua adalah orchid Jadi bunga orchid itu juga adalah salah satu bahan dari pembuatan Absolute Snow ini Seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman kenapa dari serangkaian produk tadi yang dijelaskan Itu sama sekali tidak membahas yang namanya whitening tetapi brightening Karena sebenarnya brightening itu untuk kita itu sebenarnya lebih bagus Lebih enak dilihat karena kalau brightening itu kulit itu cerah Kemudian fresh lalu bisa tampak lebih mudah Nah seperti itu Sedangkan whitening itu memutihkan Jadi teman-teman kita kulit orang Indonesia itu sebenarnya kulit dasarnya itu warna dasarnya bukan putih Tetapi kuning ya Nah yang namanya kulit yang kuning itu nanti terbagi lagi kuning langsat ataupun sawo matang Seperti itu Kalau ada yang putih itu biasanya lebih cenderung ke warna kuning juga Tapi kuning yang lebih cerah gitu ya Tetapi kalau kulit orang bule itu memang warnanya putih Jadi putihnya mereka dengan putihnya kulit orang Indonesia itu akan berbeda Biasanya kulit mereka itu putih bagus karena dia tendrung agak keping Sedangkan kulit kita orang Indonesia kalau kita paksa dengan pakai bahan-bahan Seperti yang merkuri, hidroquinone, ataupun steroid itu putihnya putih pucat Jadi whitening itu membuat kulit kita itu jadi putih pucat Yang namanya putih pucat tentu tidak bagus ya Nanti kayak orang kurang darah seperti itu Dan tentu saja kalau putih pucat tidak akan membuat kulit kita itu fresh Jadi teman-teman kenapa Atomi lebih mengutamakan brightening daripada whitening Karena kulit kita orang Indonesia meskipun kulit dasarnya atau warna kulit dasarnya itu kuning Kalau dia cerah dia tetap saja bagus karena dia menampakkan kulit yang kelihatan seperti putih Tapi tidak pucat dan tetap fresh ya seperti itu Dan tetap menonjolkan warna kulit asli kita sebagai warna kulit orang Asia Jadi beda dengan kulit orang Eropa Seperti itu ya teman-teman Jadi ini adalah sharing saya ya untuk Oh ya satu lagi yang perlu saya bahas yaitu Cara penggunaan UV ya sangat penting Sunblock ya cara penggunaan sunblock itu sangat penting sekali Teman-teman sunblock itu yang proteksi tinggi ya 50 kemudian PM 4x plus itu sangat-sangat dianjurkan di negara tropis Seperti kita di Indonesia Karena kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun Dan UVA dan UVB itu adalah sinar UV yang paling banyak menyebabkan masalah-masalah flag di negara tropis seperti kita di Indonesia Nah teman-teman apa sih UVA dan UVB itu UVA adalah sinar UVA itu ada dari mulai matahari terbit yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore Jadi kalau teman-teman lihat sepanjang hari hujan ataupun mendung UVA ini tetap ada Jadi bahkan dia itu tidak bisa dihambat oleh kain ataupun kaca Dia bisa tembus kain, dia bisa tembus kaca Dia tidak terhalang meskipun ada hujan dan mendung tanpa matahari pun dia ada Jadi dan ini penyebab flag adalah yang terbesar dari UVA ini Jadi teman-teman harus hati-hati ya Sehingga kenapa teman-teman meskipun di rumah Kalau di rumah kita ada masuk sinar matahari Teman-teman tetap harus menggunakan sunblock Ataupun teman-teman kalau ada masa harus menggunakan sunblock Nah seperti itu Nah satu lagi kelebihan dari tone up essence ini Dia juga bisa mengatasi hiperpigmentasi karena sinar biru Nah yang sinar biru ini bukan dari matahari tetapi dia dari lampu LED Kemudian dari handphone, dari gadget kita, dari laptop, dari komputer Nah seperti itu dari iPad Jadi teman-teman kalau sepanjang hari kita menggunakan gadget seperti itu Terutama mungkin handphone ya Itu teman-teman itu bisa hiperpigmentasi juga Makanya kita perlu tone up essence yang berbeda dengan sunblock lainnya di Atomi Salah satu sunblock yang juga bisa membantu untuk menghambat hiperpigmentasi Karena sinar biru ataupun blue light Itu salah satunya selain tone up essence ini adalah yang namanya urban sun seal Itu bisa juga Jadi selain itu tidak ada yang bisa mengatasi hiperpigmentasi Ataupun mencegah hiperpigmentasi Karena sinar biru ataupun blue light ini Jadi teman-teman ini penting sekali ya Lalu teman-teman tadi yang namanya UVA Jadi teman-teman harus tetap pakai dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore Hujan ataupun enggak, di mobil ataupun enggak Seperti itu ya teman-teman Sehingga kita akan terbantu di dalam mengatasi agar flag baru itu tidak muncul lebih banyak Ataupun bisa menunda, jangan terlalu cepat munculnya Demikian sharing saya untuk cara mengatasi flag melasma ataupun pencerahan kulit di rumah Alah klinik kecantikan profesional Semoga sharing saya bermanfaat ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman